Jangan lupa subscribe youtube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Berikutnya dua oknum anggota polisi dan seorang oknum anggota TNI terlibat baku hanap di samping pos lantas Mardika, kota Amun hari Rabu kemarin. Adu Jotol sesama aparat kameran berpakaian didas lengkap itu viral di media sosial. Pemirsa video Adu Jotol seorang anggota TNI dan dua anggota lantas Polresta Amun ini tersebar luas di media sosial. Perkelahian disaksikan pengguna jalan raya. Perkelahian baru berhenti setelah seorang anggota TNI dan sejumlah orang datang melerai. Dari informasi yang diperoleh, perkelahian ini terjadi karena oknum anggota TNI tidak terima anggota lantas menilang sepeda motor miliknya yang dibawa oleh anggota keluarganya. Usai perkelahian, ketiga anggota ini langsung berdamai di Markas Polisi Militer Kodam 16 Patimura Rabu Malam. Ketiga dia berjabat tangan dan saling memaafkan. Pemirsa apa sebetulnya permasalahan yang menyebabkan perkelahian aparat TNI dengan polantas di Ambon, Maluku? Saya akan bertanya langsung ke Kabupaten Hombas Pol, Dabaluku, Adakombas Pol, Emrum Ohoyrat. Selamat malam Pak Rum. Selamat malam, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Pak. Jadi apa sebetulnya permasalahan yang menyebabkan perkelahian tersebut Pak? Jadi kronologisnya gini Mbak ya, jadi kemarin hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar pukul 18.15 waktu Indonesia Timur, bertepatnya di Jalan Rijali, Kota Ambon. Ketika dua anggota Satlantas Polresta Ambon sementara melakukan pengaturan lalu lintas, kebetulan ada salah satu anggota masyarakat yang menggunakan kendaraan roda dua dan melewati jalan tersebut, di mana kendaraan yang digunakan tidak ada tanda nomor kendaraannya, sehingga diberhentikan, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen, yang bersangkutan juga tidak membawa dokumen. Kemudian motornya diambil, diamankan, yang bersangkutan kemudian menelpon salah satu anggota keluarganya, dan saat itu beberapa lama kemudian datang seorang anggota TNI, kemudian terjadilah percekcokan. Namun masalah tersebut semalam sudah kami damaikan di POMDAM, ada di sana dan POMDAM, kemudian Kabit Propam, Kapolresta, dan beberapa perwira dari TNI juga di sana, dan masalah dinyatakan selesai. Mereka berdamai, namun demikian, kejadiannya tetap diproses. Bagi mereka yang bersalah, baik itu anggota TNI, maupun anggota Polri, akan dilakukan pemeriksaan dan sedang dilakukan pemeriksaan. Kemudian kepada mereka, apabila ditemukan ada yang melakukan pelanggaran, maka sudah barang tentu akan mempertanggungjawabkan pelanggaran yang dilakukan tersebut. Oke, jadi sanksi pidana tetap diproses ya Pak, berarti sekarang dalam proses pemeriksaan, sejauh ini apakah keduanya dari anggota Polri-nya sudah diperiksa Pak? Sudah, sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam, Polresta, Ambon, dan anggota TNI juga sudah dilakukan pemeriksaan di POMDAM. Tadi juga anggota Polresta sudah diambil keterangan juga di POMDAM untuk keperluan pemeriksaan. Baik, ini akan mengarah ke pidana atau ke etik Pak? Untuk sementara ke disiplin. Pelanggaran disiplin? Ya. Baik, terakhir Bapak, bagaimana antisipasinya agar kejadian serupa, karena ini kan keduanya adalah aparat keamanan Pak. Tidak elok rasanya kalau dilihat oleh masyarakat luas, aparat keamanan, cek cok di tengah jalan, bagaimana supaya tidak terjadi lagi kejadian seperti ini? Ini yang sangat kita sesalkan Pak ya, yang selama ini senegritas, kerjasama, dan kolaborasi antara TNI dan Polri di Maluku disini termasuk cukup baik. Bahkan bulan Februari kemarin, bulan Februari tahun 2020, ketika ada kunjungan dari Pak Panglima dan Kapolri, ketika di Ambon, Pak Panglima dan Kapolri menyatakan bahwa senegritas, kerjasama, dan kolaborasi antara TNI dan Polri di Maluku disini sungguh sangat baik dan perlu untuk dijadikan teladan bagi daerah-daerah yang lain. Sehingga sangat kita sayangkan dengan adanya kejadian kemarin. Sudah barang tentu ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bagi anggota TNI maupun bagi anggota Polri, ke depan marilah sama-sama, kita bekerjasama, masih banyak masalah-masalah besar di depan kita yang perlu untuk sama-sama kita selesaikan, diantaranya adalah COVID-19 dan lainnya. Baik, terima kasih Pak Rum telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.